Harta Kekayaan Kadis PUPR Empat Lawang Dicopot kegara pamer hidup mewah di sosial media Kepala Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang Ismail Hakim dicopot dari jabatannya oleh Bupati Conci Hal itu lantaran perbuatannya itu membuat malu Bupati Empat Lawang Conci Muhammad menegaskan dirinya memerintahkan kepada Ismail Hakim untuk melakukan verifikasi atas barang-barang mewah tersebut Atas kelakuan anak buahnya tersebut, Janci merasa kecolongan Apalagi Ismail Hakim kedapatan keluar negeri tanpa izin dari Bupati Sebelumnya dihimpun dari akun Twitter at Partai Sosbek Kadis PUPR Empat Lawang Kedapatan kerap memamerkan gaya hidup head-on di media sosial Selain memamerkan barang mahal, ia juga kedapatan berlibur keluar negeri Disebutkan Ismail Hakim dan keluarganya Memakai barang mahal yang harganya bisa membeli banyak rumah subsidi di daerah Pelakangan Juga terungkap bahwa sosial kepala dinas PUPR Empat Lawang ternyata pernah didemo warga Kekomisi Pemberantasan Korupsi Hal itu dilansir dari akun Twitter at Partai Sosbek pada Jumat 14 April 2023 Selamat malam Pak Ismail Hakim, kepala dinas PUPR Empat Lawang, Sumatera Selatan Apakah tas-tas dan sepatu keluarga bapak ini nantinya akan diklaim sebagai barangkawi juga? Tulis suatu tersebut Sementara sang isteri tampak memamerkan tas dan sepatu mahal brand Hermos Mini Lili hingga Gucci Yang disebut-sebut harganya bisa membeli banyak rumah subsidi Viralnya foto tersebut membuat Ismail Hakim, kepala dinas PUPR Empat Lawang, son tak ramai mendapat hujatan Karena dinilai pamer harta kekayaan Diketahui sebelumnya menjabat sebagai kadis PUPR Empat Lawang, Sumatera Selatan Ismail Hakim menjabat kadis PU Kepahian Namun Ismail diketahui mengundurkan diri rejabatan itu pada 6 Maret 2019 Kemudian, ia ditempatkan di fungsional seteh Kepahian Ismail Hakim sempat menjalankan diri sebagai kepala OPD dinas PUPR Provinsi Bengkoro Pada 2019 Nama Ismail Hakim sudah tidak asing lagi dari sebagian perekrat di Bengkoro Sebab sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai kadis PU Kepahian Ismail Hakim juga pernah menjabat seleka di setiap Kabupaten Beratara Dan pelapak Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkoro Sementara dikutip dari Tribun Sumsel Harta kekayaan Ismail Hakim senilai 5,5 miliar rupiah Jumlah itu termasuk aset tahun naf, kendaraan, hingga kas dan setara kas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!